sebenarnya mengatakan bahwasannya dia adalah nabi sebenarnya mengatakan dia adalah raja sebenarnya mengatakan wallah alam kenapa? datangkan suatu hadith Rasulullah SAW bersabda saya tidak tahu uzair yang Allah s.a.w. Al-Quran itu nabi atau bukan dan saya tidak tahu itu nabi atau bukan dan saya tidak tahu apakah hukum hati yang ditegak akan rajam dan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa pelakunya atau tidak sehingga nabi mengatakan saya tidak tahu uzair itu nabi atau bukan berarti nabi tidak tahu uzair itu nabi atau bukan kalau nabi tidak tahu maka kita lebih utama atau tidak tahu ini pendapat sebenarnya laman namun hadith ini yang mengatakan nabi saya tidak tahu apakah uzair itu nabi atau bukan dipresilisikan oleh para ulama tentang kesahihannya sebenarnya laman mensahihkan sebenarnya laman mendhaifkan seperti Ibn Kathir dalam Al-Bidayah Man Nihaya mendhaifkan hadith ini kalaupun kata mereka kalaupun sahih bukan berarti nabi tidak tahu selama-lamanya itu nabi bercerita suatu saat nabi bilang saya tidak tahu dia nabi atau bukan kemudian Allah kabarkan dia nabi atau raja Allah alam bisawab karena setelah itu nabi mengatakan wala adri al-hudud kafaratun li ahli amla karena saya tidak tahu apakah penegakan hukum had rajam dan yang lain yang menghapuskan dosa-dosa pelakunya atau tidak ternyata dalam hadith yang lain nabi jelaskan bahwasannya hukum had itu bisa menghapuskan dosa-dosa berarti nabi mengabarkan tentang hal tersebut ini sama seperti nabi waktu bertemu dengan Ibn Sayyad nabi mengatakan saya tidak tahu dia rajal atau bukan kemudian setelah itu nabi kabarkan di impian hari rajal akan muncul menjelang hari kiamat jadi Allah alam bisawab pendapat cuma dua nabi atau raja dua-duanya menunjukkan karena adalah orang yang mulia